oke guys jadi di video kali ini kita bakalan membeli bis ya beli bis sama truk ya oke jadi aku bakalan beli bis jet bass 3 shd kalau si ken beli truk ini truk hino yang panjang oke jadi ini aku udah ngumpulin duitnya sampai sampai 4,2 miliar disini dan kita bakalan beli bisnya di Bekasi udah ada di depan gerbang tol Bekasi dan kalau kalian lihat kenapa udah jadi siang udah jadi siang karena tadi kita DC abis itu kita masuk server lagi ayo ngapain seihainya udah telat oke jadi kita sekarang bahkan ke tempat buat beli bis sama truknya di sini ya di Bekasi ini ini agak tersembunyi sih sebenarnya dealernya soalnya nggak kelihatan kayak dealer-dealer biasa gitu waktu review juga aku kelewatan kan iya di sini tinggal deketin Nah tuh dede yang ini ya yang hino yang hijau ya yang panjang kan bukan kenter Nah kalau aku beli Mercedes beli ini ya beli bis Mercedes-Benz Oha 1626 ini sasisnya Mercedes-Benz Oha 1626 terus di sini ada bisnya itu bodinya itu jet bus tiga ya Adiputro shd ya ini tahun 2018 horsepower 260 horsepower harganya 4 miliar 200 juta kita beli Oke langsung banget duitnya duitnya woi ya 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 nabrak jendrus jendris kok nggak mau naik itu buka dulu lokarnya sini nah ini nih truknya truk hino ini truk hinonya yang panjang ya bukan kayak di CD yang dulu tuh kok didedek kedengeran Oh jangan-jangan ah nggak tahu lah pokoknya gimana kok didedek kedengeran Oke jadi intinya kayak gitu ini ya lampunya dibawah soalnya kalau kenapa nggak di atas karena kalau di atas bisa bikin silau orang lain makanya lampu bisa matrak di bawah terus di sini ini Oke sih kayak gini ya ya belakang nggak usah dibahas sih Oke sekarang kita bakal nyoba jet bus tiga nih ini Seneng ngalir nih Ken lihat nih Ken Seneng ngalir lihat ini Seneng wih wuh mantap eh agak ngelek wih Seneng ngalir cuman ini DRL-nya nggak bisa dimatiin ya wuh Seneng ngalir mantep banget tunggu 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 tuh nih belakangnya juga ngalir ya cuman kalau di asli kalau nggak salah eh kalau nggak saya ini merah bukan sih yang disini yang disini apa yang disini merah gitu warnanya bukan kuning ya kalau nggak salah yang ini merah deh bukan kuning tuh ya Wih Seneng ngalir menini DRL-nya nggak bisa dinyala nggak bisa dimatiin nyala terus tuh ya Projector nya terang banget ini siang-siang Oke nih klaksonnya jadi denger gani laku deh denger sih klaksonnya Mercy ya klaksonnya Mercy memang ya klakson standar gitu kalau klakson Hino tuh kayak lebih keren gitu kalau disini bisa di-cd bisa variasi strobo tahu kan ini strobo deh lampu itu lho lampu yang yang ada di bis yang warna-warni itu kalau bisa ditambahin bagus itu nah Hai wuh mantap ya ini lebih keren sih daripada yang saya di dulu saya di dulu kan set jet bass dua ya nih jet bass tiga cuman harganya memang lebih mahal soalnya jet bass tiga dan ini ada ini adalah sasisnya Mercy bukan Hino selamat banget selamat banget ya ini juga masa top speed cuman 77 di 77 berapa kecepatan nah ini naik kok tadi tetap di 77 ya ini aku ganti Oh enggak 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 ini ini harus jadi ganti gigi ini Oh iya ini kita harus manual no bisa naik kecepatannya kalau manual nice kalau manual kalau manual bisa naik kecepatannya yang enggak tahu ya berarti kalian yang main nggak yang nggak ada laptop ya jangan beli bisa ya sama trok ya cepatannya enggak mau menambah kalau di otomatik ya harus manual terus gimana nih dede naik ini aja nih naik bisa dulu ke puncak baru kita main di puncak nggak bisa ini enggak bisa naik eh sudah apa eh bisa-bisa 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 eh bisa-bisa-bisa nah eh eh nah bisa-bisa-bisa ganti warna ganti warna juga bisa nih Wih bisa kehen keganti warna apa ya kalau warna putih kan pasti banyak tuh udah banyak yang pakai jadi ganti warna juga deh motif aja modif warna biru kali ya warna pakein yang bagus kan plat nomor dulu plat nomor dulu deh plat nomor B4 seperti biasa plat nomornya set ini warna putih abis tunnya B4 eh eh kok gini sih Hai nah abis engine Wih bisa kan bisa dimodifkan engine-nya bisa-bisa suspensinya juga bisa naik turun wih itu udah tinggi banget kita kalau di suspensinya kita beli yang high tinggi banget nah suspensinya ini medium ini low butuhnya apa ya kalau high sih kalau buat di puncak nanti enggak gasruk dapat datanya dulu mau tes sini akselerasi bis dah kode balik ke putih terus platnya ya ampun rugi kehen platnya sama plat sama ya ampun plat sama warnanya enggak kesef ocef nanti mesinnya enggak kesef lagi bahaya udahlah nggak usah belilah masih ngebug nanti tunggu gua ada kabar di fix dulu baru dimodif mesinnya udah udah pencet apply orang udah bayar oke gaspol oke udah 100 km perjam ya udah kita tes akselerasi 0-100 aja gua usah sampai 200 nanti kelamaan Sumatera ini ada dealer Daihatsu yang baru-baru dibangun itu dealer Daihatsu beriwakan Honda di Bandung yeh nggak nge-spon truck anda nge-spon truck cepetan ini kayaknya enakan pakai manual sih kalau ditanjakan ayo cepetan hai hai hahaha lama banget tuh bisnya aja ngebut lewat tanjakan nih malah ini Koko batasin ini nggak konekin lagi giginya biar nggak ngebut banget hai 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 oh Webber woi Oh gusok panik gitu sih berisik nah ini udah mulai malem nih dia udah jam setengah enam Hai bentar lagi maghrib jadi dimana lagi berusaha naik kok lambat banget itu indonya bawa barang kali Ken idinya berat cuman ditutup ya udah kenapa berat enggak itu tuh lama-lama kenceng kok enggak ini naik turun dari mana nanti ini belum turunan ini belum ada turunannya ini baru kita naik-naik terus mau coba nanjak di Vila enggak tapi sempit sih sekarang ya kalau dulu masih bisa naik bisa matrok tapi sekarang udah nggak bisa gara-gara sempit udah di tembok-tembok Vila naik ke Vila kan sekarang udah ini udah sempit udah tembokin tuh lihat tuh udah jadi kegang ini udah sempit banget nggak bisa lewat bisa matrok kepanjangan Oke sekarang kita bakalan tukeran Ken pakai bis dan aku pakai truk Hino ini Oke ayo deh cetir maju tinggal ikutin jalan doang kok masa tetap nyasar Hai ngebutkan ya ampun nih kenapa siput banget tetapnya hahaha tapi Wio bisa-bisa-bisa-bisa ini dapat lambat banget setelah ini tinggalan jauh tinggalan jauh lagi do lagi do lagi jadi juga masih warung nunggu tunggu tunggu nah ini udah mulai turun-turunan nih nice akhirnya turunan udah cepet itu tadi tuh karena nggak kuat nanjak aja jadinya lambat oke kita gaspo lagi ini udah turunan jadi ini kita udah bisa nyalip nih bisa tuh halo hahaha nah disini nanti 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 disini kayak ada turunan ada belokan di depan ya itu nanti bisa buat tempat foto itu nanti di depan nanti sih belum nyampe kita overtake dulu ini truk satu ohhoho nggak nggak nanya ada PO Hanfrahan Transport di sini ada PO nya busnya tapi kalau truck nggak ada ya ini ada kantor busnya deh kantor busnya trucknya tidak ada oke kita bakalan berhenti di sini Mantap ya sennya ngalir Ini kendaraan termahal untuk saat ini ya Kendaraan termahal di CDID revamp Untuk saat ini Tapi belum tau kan nanti siapa tau ada update supercars Yuk, eh jangan dilewatin trotoarnya Hop, dah yuk sini Yuk, sini Oke guys, jadi mungkin segitu aja buat video kalian Jangan lupa subscribe, like, komen, share video ini sebanyak-banyak ya guys Di subscribe-banyak ya Sekarang masih banyak dari kalian yang nonton tapi belum subscribe Bantuan untuk mencapai 10.000 subscriber tahun ini dan oke Jadi segitu aja buat keseruan kita membeli truck dan bis ini Dan oke, jadi mungkin segitu aja and goodbye Sub indo by broth3rmax